Hai kalian yang copot ini cuman bisa aja ini seperti ini langsung dipasang ini nih cuman dia pasti akan ngemakan si kampas kopling itu sebelah guys jadi seperti ini nih nih dia pasti akan ngemakan sedikit dia akan ngemakan seperti ini guys ya nih cuman gua enggak rekomendasiin buat temen-temen ngikutin cara ini lupa like komen dan subscribe gas kenyai YouTube channel ayah aku bye bye salik warahmatullahi wabarakatuh salamis barisik 82 Gaskin Oke guys dari temen-temen maaf kalau baru kerespon siapapun kalian karena gua belum bisa standby eh ketika kalian ada pertanyaan atau ada sedikit yang harus mungkin diungkamkan ya Oke ini pertanyaan tentang mata gigi 22 pengen pakai PR7 maksudnya jadi seperti ini ya guys ya yuk cek doang oke gua sebelum gua ulas semoga bisa menjadi pencerahan aja ya guys ya khususnya yang buat bertanya mohon maaf kalau kurang detail atau mohon maaf kalau ala kadarnya guys ya Oke jadi gini untuk mata gigi kopling 22 pengen pakai PR7 atau kayak gini contohnya tuh 234567 seperti ini contohnya ya ini mata gigi kopling 21 nah sebenernya guys kalau posisi mata gigi kopling ini bisa diganti Oke guys jadi gini untuk mata gigi kopling ini sebenernya bisa dibuka ini ada kelingan ini atau paku ini bisa dibuka guys ya ini bisa dibuka dan temen-temen temen-temen bisa cari di online untuk pakunya cuman kalau misalkan nggak dapet sebenernya gampang ya temen-temen tinggal cari paku dulu gua pernah pakai paku tapi kuat juga tapi itu balik lagi mau atau enggak enggak nya ya cuman sebenernya sama aja guys ya untuk bahannya ini bukan seperti plat gigi susun ini besi jadi paku ya sama aja seperti paku ini nah ini contohnya yang pakai paku guys ini gua pakai paku nih ini pakai pakai paku 7 seperti ini nah temen-temen tinggal copot aja posisi dari kopling 22 dari PX atau super copot aja nih copot cuman harus punya platnya yang buat kopling 7 atau bekas Excel temen-temen tinggal pindahin aja kesini kalau untuk bukanya sebenernya gampang ya guys ya tinggal gerinda aja gerinda 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 tinggal ketok cuman harus eh yang kuat ngetoknya soalnya kalau enggak keras juga ini nah ini dia posisinya enggak di ganti platnya jadi ini masih pakai plat kopling 22 atau kopling 6 per 6 ini bentar gua buka dulu guys ya hahaha Oke guys ini gua udah buka ya untuk barusan gua jeda dulu ya karena gua susah megangnya gua enggak pakai tripod ini gua udah bongkar nah yang gua maksud kalau memang enggak kayak gini bisa juga kayak gini nih bisa juga kayak gini ini perbedaannya untuk yang kopling 6 dan kopling 7 otomatis lebih besar di yang kopling 7 atau per 7 Excel ya Excel Spartan strada strada belum strada 23 udah strada tahun 89 dia udah udah gede ya kalau enggak salah guys ya Nah ini seperti ini kalian yang copot ini cuman bisa aja ini seperti ini langsung dipasang gini nih nih cuman dia pasti akan ngemakan si kampas kopling itu sebelah guys jadi seperti ini nih nih dia pasti akan ngemakan sedikit dia akan ngemakan seperti ini guys ya nih cuman gua nggak rekomendasi buat temen-temen ngikutin cara ini kecuali kalau emergensi karena dia nggak ketutup semua tuh kalau ini kan ketutup semua seperti ini antara plat kopling dan kampas kopling sedangkan kalau posisi kayak gini dia setengah memang masih bisa guys dan itu ngaruh selipnya sih kalau untuk moto standar nggak ngaruh karena gua pernah eksperimen pernah nyoba di moto-moto standar nggak ngaruh sama aja cuman yang ngaruhnya otomatis nanti dia akan habis 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 di tengah ke pinggirnya masih bagus karena posisinya nempelnya cuma sampai sini guys jadi seperti itu ya cuman teman-teman kalau mau eksperimen silahkan gini aja copot langsung pasangin ke sini udah gini tinggal pasang-pasang-pasang kampas sama platnya udah begitu sedangkan kan kalau yang ini dia otomatis include gede ya kan seperti itu guys ya sebenarnya eh untuk mengganti ini sih sederhana guys temen-temen yang penting punya plat cuman bahasa tokonya gua nggak tahu ini apa ya karena kalian bisa cari plat axle kayak gini mau bekasan atau yang dan motor tapi kalau misalkan dapet lebih baik cari yang dan motor eh dan motor yang cepotan guys ya karena ketebalan ini sangat beda sangat ngaruh coba aja cek lebih tebal yang original atau bawaan motor jadi begitu guys dan untuk nyopot ini kata gua ini gampang banget ini tinggal gerinda aja cuman hati-hati kecilkan gerinda ini posisi jangan sampai kena karena ini ada ring guys ini buat kesini nah ini ring kesini guys karena dia ada clearance atau ada posisi ada jarak posisi ada jarak ke bagian backplat backplat ini atau dudukan kopling ya karena kalau nggak kita ada gesek nah ini akibat sharing habis jadi seperti itu guys ya gerinda 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 cuman ketoknya kalian harus cari yang baja jadi seperti itu guys untuk abangku yang bertanya untuk gigi kopling penggi kopling 22 pengen ke per 7 seperti itu caranya bisa aja nggak diganti platnya langsung gini cuman gua nggak rekomendasiin cuman kalau mau eksperimen atau orang yang senang eksperimen silahkan coba dan gua pernah nyoba kalau dimoto standard itu nggak ngaruh-ngaruh banget itu menurut gua ya tapi nggak tahu untuk menurut kalian dan teman-teman semua kecuali kalau memang spek-spek mesinnya udah up ya pasti selip karena faktornya bukan dari kopling aja kalau selip bisa dari per gigi susun itu sangat ngaruh ya untuk tendangan akselerasi untuk menyeluruhkan ke gearbox jadi seperti itu oke dan ini gua masih numpuk projekan masih numpuk dan ini portingan juga gua belum kelar ini buat ke bengkul paling sehabis Natalan bisa kekirim oke untuk kerkas pun belum gua bisa ke proses jadi seperti itu tugas ya untuk pembahasan dari pertanyaan abangku yang di kolom komentar terima kasih untuk kalian semua yang selalu support channel channel kecil gua Semoga kebaikan kalian dibalas olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-olah-salam sampai jumpa di video selanjutnya